Legenda Pendekar Rulat Sutra Jilid 12 Gelombang Pembunuhan Kesabaran Tiongong memang luar biasa. Tapi yang membawa Ilan pulang adalah Tiongtoa Sian Seng. Tiongong dengan tergesa-gesa menyambut, mengapa Nonafu tidak kelihatan Nonafu ada perlu, dia sudah keluar kota katanya dia tidak akan pergi kata Ilan. Tapi mengapa sekarang dia pergi Ilan menggelengkan kepala? Tiongong mencoba bertanya, dia pergi dari arah mana pintu anteng? Tiongong segera berpesan kepada delapan kasim yang menyertai kedatangannya ke An Lekau, cepat kita kejar ya juga berpamitan pada Su Yan Hong. Setelah mereka pergi jauh, Ilan tertawa. Su Yan Hong segera membentak, Lan Lan Tiongtoa Sian Seng ikut tertawa dan menyela, Lan Lan benar-benar pintar dan lincah. Dia juga pintar berpura-pura. Hanya dia yang bisa membuat Tiongong percaya mana Hiong Kun, tanya Su Yan Hong cemas. Ada di sini, Fu Hiong Kun keluar dari sekat, Ha'o ya, aku sudah membuatmu khawatir hati Su Yan Hong benar-benar tenang. Tiongong mengejar dari jalan keluar anteng bun sejauh tiga li, tetapi mereka tidak melihat Fu Hiong Kun. Dia juga tidak mendapat kabar Fu Hiong Kun akhirnya terpaksa kembali ke Kaisar untuk melapor. Setelah Kaisar mendengar laporan Tiongong, dia hanya tertawa, ayah adalah harimau, anak juga bukan anak anjing. Ilan benar-benar pintar dan lincah. Tiongong segera mengerti, hamba segera pergi ke An Lek Hu untuk melihat lagi tidak perlu. An Lek Hu begitu tegang. Kelihatannya dia memang menyukai Fu Hiong Kun. Aku tidak mau karena seorang perempuan, membuat dia tidak suka kepadaku. Oh Tiongong pura-pura tidak mengerti. Karena aku masih punya banyak hal yang memerlukan bantuannya. Sulit mendapatkan orang yang berbakat seperti dia. Mana mungkin sembarangan dilepaskan dan diperalat tawa Kaisar bertambah besar. Tiongong diam-diam melihat Kaisar. Dia merasa bergetar dingin. Setelah Ilan sudah tertidur, Fu Hiong Kun baru keluar dari kamarnya. Su Yan Hang masih berdiri di kebun. Ketika melihat Fu Hiong Kun keluar, dia baru berbicara, besok kita akan pergi ke Kang Lam. Aku mau pulang ke Heng San. Apakah kau tidak suka bersama dengan kami? Fu Hiong Kun menggelengkan kepala. Aku masih ada urusan penting yang harus kulakukan. Su Yan Hang mengeluh apapun yang terjadi. Kau harus mengingat kami adalah teman Fu Hiong Kun mengangguk. Kemana pun sama saja, hanya harus ingat memperhatikan Lan Lan. Jangan biarkan dia terkejut lagi. Aku akan berhati-hati. Tapi kalau kau pergi, aku benar-benar tidak tahu apa yang harus ku sampaikan pada dia. Kau belum tahu. Dia adalah anak yang kuat. Su Yan Hang terpaku. Kata Fu Hiong Kun kemudian, aku akan kembali ke kamar untuk bersiap-siap dulu. Su Yan Hang masih terpaku di sana. Ihlan sebenarnya berada di balik pintu. Melihat Fu Hiong Kun akan pergi, dia meneteskan air mata. Sebenarnya, kepergian Lan Tau ke Kang Lam adalah untuk mengikuti Yang Hang Sim. Dia mempunyai kecurigaan terhadap perempuan ini. Meminta maaf kepada Lo Tai Kun adalah care Lam Tau agar Ki Yang Hang Sim bisa mengurangi kewaspadaan, sehingga Lam Tau bisa mencari celah-celahnya. Keluarga Lam Tiong tinggal di penginapan Ing Lai. Dia segera datang ke sana. Walaupun beberapa hari ini tidak mendapatkan hasil, tapi tidak merasa kecewa. Begitu melihat ada kesempatan, dia terlihat sangat senang. Chia Soh Chiu dan Ki Yang Hang Sim berada di garis yang sama. Hal ini benar-benar di luar dugaan Lam Tau. Dia melihat Ki Yang Hang Sim keluar dari kamar. Tidak disangka Ki Yang Hang Sim bertemu dengan Chia Soh Chiu di kebun. Sebatang pipa kecil dan panjang tampak di tangannya, makin ditarik makin panjang, panjangnya melebih daun dan ranting, mengulur ke arah berdirinya Chia Soh Chiu dan Ki Yang Hang Sim. Waktu Lam Tau mencuri dengar, ada juga orang lain yang melakukannya. Siapa yang mengikuti siapa, hanya mereka berdua yang tahu. Chia Soh Chiu dan Ki Yang Hang Sim sepertinya tidak mengetahui Lam Tau sedang mencuri dengar pembicaraan mereka. Apakah orang itu sudah dihubungi yang sedang berbicara adalah Chia Soh Chiu? Itu adalah kalimat pertama yang Lam Tau dengar. Ki Yang Hang Sim menjawab dengan sangat jelas, Sudah. Satu jam kemudian kita akan bertemu di hutan dekat penginapan. Apakah membutuhkanku untuk turut ke sana? Tidak perlu. Hanya hal ini jangan beritahu orang lain. Setelah itu Ki Yang Hang Sim segera pergi. Sebenarnya ada masalah apa? Karena ingin tahu, Lam Tau harus mengikuti Ki Yang Hang Sim. Hutan itu dipenuhi pohon-pohon besar. Ki Yang Hang Sim baru saja sampai di depan hutan, seorang yang berbaju hitam dan bertutup wajah muncul seperti hantu gentayangan. Lam Tau membuntuti Ki Yang Hang Sim sampai ke sini. Dia bersembunyi di balik semak-semak. Waktu ingin memasang pipa panjang, orang berbaju hitam berbisik kepada Ki Yang Hang Sim. Ki Yang Hang Sim terus mengangguk, kemudian dia berlari kembali melalui jalan ketika dia datang tadi. Orang berbaju hitam setelah melihat Ki Yang Hang Sim sudah pergi jauh, baru membalikan tubuh berjalan pergi. Jalannya tidak cepat. Ini sangat cocok dengan keinginan Lam Tau, dia terus mengikuti orang itu. Sesampainya di tengah hutan, orang berbaju hitam pelan-pelan membalikan tubuh dan berkata, kau benar-benar berani sebelum dia membalikan tubuh, Lam Tau sudah berputar kebalik sebuah pohon. Dia terkejut. Cepat keluar orang berbaju hitam menunjuk tempat persembunyian Lam Tau di balik pohon. Lam Tau terpaksa keluar karena keberadaannya sudah diketahui oleh lawan. Apakah kau tahu siapa aku? Tanya orang berbaju hitam. Suaramu seperti pemah aku dengar Lam Tau tertawa. Orang berbaju hitam melayangkan tangan, menyalakan api unggun. Melihat api unggun itu Lam Tau baru sadar lawan sudah mempunyai persiapan, sekarang dia tahu dia sudah masuk perangkap. Tapi dia tetap tertawa. Loheng adalah orang berbaju hitam segera membuka penutup wajah. Ternyata dia adalah Loh Taikun dari leluarga Lam Kiong. Kau bermimpi pun Lam Tau juga tidak akan menyangkanya. Kata Loh Taikun dengan dingin, kau terus-menerus mengikuti orang-orang keluarga Lam Kiong, mencari tahu tentang keluarga Lam Kiong, apa tujuanmu Loh Taikun sudah salah paham. Lam Tau tetap tertawa, pencuri hanya tidak sengaja lewat dan kebetulan bertemu dengan Anda. Sampai sekarang kau masih ingin membela diri Loh Taikun melayangkan lengan baju. Chia Soh Chiu dan Tong Goat Go meloncat turun dari pohon besar. Qiang Hang Sim juga muncul dari semak-semak tidak jauh di belakang Lam Tau. Kalian bertiga juga ikut meramaikan kata Lam Tau. Wajah mereka bertiga tidak menunjukkan ekspresi apapun. Wajah Loh Taikun ditekuk, dia tertawa dingin, kita tidak ingin bermusuhan dengan teman dunia persilatan, tapi teman tidak mau melepaskan kami dan selalu berseberangan dengan kami. Aduh, Loh Taikun salah, aku, kau hanya mencari tahu. Keluarga Lam Kiong sudah ada lima orang janda, apakah kau masih belum puas hati Loh Taikun bergetar? Sepertinya kita ada kesalahpahaman. Bukankah sudah sangat jelas Loh Taikun mengambil tongkat kepala naga yang menancap di belakang pohon? Laki-laki yang baik tidak mau bertarung dengan perempuan kata Lam Tau pada dirinya. Kau benar-benar meremahkan perempuan tongkat kepala naga sudah berada di tangan Loh Taikun, dia menarik nafas. Pantas mati, aku salah berbicara lagi Loh Taikun menggampar wajah sendiri, mengapa tidak berkata laki-laki yang baik tidak mau dirugikan kau mau pergi seharusnya aku tidak mengatakan apa yang kupikirkan, benar-benar pantas mati dia menggampar dirinya sendiri lalu bersalto ke belakang. Kiang Hang Sim tidak mau kehilangan kesempatan ini. Sepasang pedang sudah dia keluarkan, kemudian menendang. Di ujung sepatunya terpasang sebuah pisau tajam. Jika tertendang olehnya, pasti akan terluka parah. Pedang lemas Tong Goat Go turut datang menyerang. Chia Sohryu menyerang dengan lengan ke arah kepala Lam Tau. Dengan tenang Lam Tau menghindar, tapi dia terpaksa harus turun. Tiga perempuan ini segera datang menyerang. Jurus-jurus mereka sangat ganas dan berbahaya, mereka seperti mempunyai dendam besar dengan Lam Tau. Lam Tau sangat berpengalaman. Hanya beberapa jurus dia sudah bisa merasakannya. Dia juga merasa aneh. Dia mengira ada sesuatu yang sudah membuat mereka salah paham, tapi sulit baginya untuk menjelaskan sulit dan tidak terlihat ada kesempatan. Dengan ilmu silatnya, menghadapi tiga perempuan ini sebenarnya bukan hal yang sulit, hanya dia tidak tega membunuh. Maka bertarung dengan mereka menjadi sangat sulit. Dia juga tahu untuk jangan bertarung lama-lama, bila ada kesempatan harus kabur. Lo Taekun selalu melihat dari pinggir. Begitu melihat Lam Tau meloncat ke sebuah pohon besar, Lo Taekun segera datang menghantam dengan tongkat kepala naga. Yang dia hantam bukan tubuh Lam Tau, melainkan ranting kayu. Pukulan ini diluar dugaan Lam Tau. Tubuhnya turun tergetar oleh pukulan pada ranting itu. Reaksi Lam Tau sangat cepat dan lincah. Dia segera meloncat ke atas. Lo Taekun meminjam tenaga pohon jatuh untuk meloncat ke atas. Dia kembali menghantam dengan tongkatnya, saat itu Lam Tau sedang berada di atas. Arah pukulan tongkat sangat aneh. Lo Taekun memukul kaki kiri Lam Tau. Terdengar suara tulang patah. Lutut kanan Lam Tau wancur. Dia menahan untuk tidak berteriak kesakitan. Tongkat Lo Taekun belum berubah. Ekor tongkat menusuk ke lutut kiri Lam Tau. Terdengar lagi suara tulang patah. Akhirnya Lam Tau terpelanting ke bawah. Ilmu yang bagus dia berusaha merangkak bangun. Tongkat Lo Taekun sudah berada di depannya. Ilmu yang bagus tubuhnya segera bersalto ke belakang. Tapi tongkat lebih cepat datang menyapu ke dadanya, membuat tubuh Lam Tau sekali lagi terlempar sejauh beberapa depa, menabrak pohon dan terjatuh lagi. Lam Tau muntah darah. Tangan kiri menarik kantong kulit yang dipinggang. Tangan kanan segera masuk. Hati-hati senjata rahasia teriak tonggoatgo dia benar-benar adalah anggota keluarga tongbun. Yang pertama dia ingat adalah senjata rahasia. Tapi yang Lam Tau keluarkan adalah seekor merpati abu-abu. Burung itu segera terbang. Lo Taekun berempat terpaku. Waktu mereka ingin mencegat, merpati itu sudah menghilang dalam kegelapan. Aku ingin tahu siapa yang bisa datang menyelamatkanmu kata Lo Taekun. Lam Tau muntah darah lagi, dia tertawa, Aku hanya ingin mengabarkan, tidak berani berharap ada yang datang menyelamatkan mengabarkan kepada siapa. Bila kau bisa mengejar ke sana, kau akan tahu sampai mati juga mulutmu. Masih tidak mau kalah tongkat Lo Taekun mengantar ke depan dada Lam Tau. Dada Lam Tau segera cekung ke dalam, dia mengalami pendarahan yang parah, akhirnya dia tewas. Seumur hidup Lam Tau sangat hati-hati dan berpengalaman, tapi kali ini dia tidak melihat adanya perangkap sehingga nyawa pun melayang. Tong Goat Go dan Chia Soh Chiu tidak tega melihatnya. Lo Taekun menarik kembali tongkat kepala naga dan menarik nafas. Dia sampai tidak melepas kita janda-janda. Jika kita tidak kejam, nyawa kita akan melayang memangnya keluarga Lam Kiong masih ada berapa nyawa lagi maka kita harus membunuh terlebih dulu agar mereka tidak menganggap remeh keluarga Lam Kiong kata Kiong Hang Sim dengan marah. Belum waktunya Lo Taekun menggelengkan kepala. Kapan baru tiba waktunya? Sebenarnya apa yang terjadi? Ketika Xiao Chiu muncul di penginapan In Lai, hari sudah larut. Tubuhnya tidak lelah, yang lelah adalah hatinya. Baru memasuki penginapan, dia segera dicegat pelayan. Ada apa kau masuk? Apakah ini bukan penginapan pelayan melihat Xiao Chiu? Apakah kau datang untuk mengemis Xiao Chiu baru melihat dirinya? Tubuhnya terlihat kumal. Dia mengeluarkan satu tel perak. Apakah ini belum cukup untuk aku tinggal satu malam? Meta pelayan langsung menjadi terang, tapi kemudian dia menggelengkan kepala. Kau bisa membayar berapapun percuma, karena penginapan ini sudah diborong dan tidak boleh ada tamu lain. Kasengaja mempersulit aku karena emosi, Xiao Chiu segera marah dan mencengkram dada baju pelayan. Memang begitu kenyataannya kata pelayan. Ada masalah apa Lam Kiong Po keluar? Melihat Xiao Chiu, dia terpaku dan berteriak, ternyata adalah kas Xiao Chiu juga merasa aneh. Baru mau bertanya, pelayan itu ribut lagi, Lam Kiong Kong Chiu, Anda datang tepat waktu. Orang ini tidak percaya bahwa penginapan Im Lai sudah dipesan semua. Dia tetap ingin menginap di sini, Chuan ini adalah teman keluarga Lam Kiong kata Lam Kiong Po. Dia tertawa pada Xiao Chiu, mari kita masuk dan mengobrol di dalam, pelayan masih bengong. Xiao Chiu juga tidak mempersulitnya. Xiao Chiu segera mengikuti Lam Kiong Po masuk. Xiao Chiu, Tong Go At Gau, Bwe Auxiang, Tiong Bok Lan, Bing Chiu berada di ruangan tamu penginapan. Melihat Xiao Chiu, semua orang terkejut. Dari Xiao Chiu mereka tahu Lam Kiong Po terbunuh, hal ini terlebih membuat mereka terkejut. Xiao Chiu dan Tong Go At Gau yang sudah tahu masalah ini pura-pura tidak tahu. Bing Chiu yang pertama berbicara, Lam Tau Chiam Po E berilmu tinggi dan berpengalaman, orang yang membunuh dia pasti adalah seorang pesilat tangguh siapapun dia, kecuali kalau aku tidak bertemu, kalau tidak aku akan bertarung mati-matian dengan dia Xiao Chiu marah. Di dalam hatimu apakah ada orang yang kau curige tanya Chia Soh Chiu? Tidak ada apakah ada tanda-tanda yang ditinggal tanya Lam Kiong Po. Xiao Chiu menggelengkan kepala. Dari kantong kulit pinggang mengeluarkan burung merpati, hanya merpati ini yang menuntun aku mencari. Aku percaya hanya dia yang tahu wajah asli pembunuh Chia Soh Chiu dan Tong Go At Gau melihat burung merpati itu. Mendengar lagi kata Xiao Chiu, hati mereka bergetar dan mereka saling pandang. Burung merpati itu entah benar mengenal Tong Go At Gau dan Chia Soh Chiu, matanya terus berputar-putar dan terus mengeluarkan suara, ku, ku, Chia Soh Chiu dan Tong Go At Gau merasa seperti dilihat terus oleh burung merpati itu tapi mereka masih bisa berpura-pura seperti tidak terjadi sesuatu. Tong Go At Gau membalikan kepala, tidak berani melihat burung merpati itu. Reaksi Chia Soh Chiu sangat cepat. Dia sengaja maju dua langkah untuk menutup Tong Go At Gau dan berkata, tapi sayang burung merpati tidak bisa berbicara bahasa manusia dan manusia juga tidak mengerti bahasa burung Xiao Chiu menarik nefas, guruku paling sayang merpati ini. Aku membawanya juga tidak ada guna, aku akan melepaskan burung ini. Biarlah dia bebas terbang kemanapun. Ada waktu dia bisa terbang ke depan kuburan guru untuk menemani guru ide bagus kata Chia Soh Chiu, karena melihat burung merpati ini membuat dia merasa tidak nyaman. Tangan Xiao Chiu diangkat melepaskan burung merpati, burung merpati segera terbang keluar melewati Chia Soh Chiu dan Tong Go At Gau. Chia Soh Chiu baru tenang dan bertanya, apa rencanamu sekarang waktu di ibu kota? Guru dan Tiong Toa Sian Seng sangat akrab. Mungkin aku bisa mencari tahu tentang guru dari Tiong Toa Sian Seng. Informasi ini mungkin bisa sedikit membantu dalam mencari pembunuh guru metu Xiao Chiu memancarkan sorotan berharap, kapan kau berangkat tanya Bing Chiu. Semakin cepat semakin bagus Xiao Chiu berdiri, hanya ada satu penginarpan di daerah sini, hari sudah larut, lebih baik kau bermalam di sini. Besok baru pergi kata Bing Chiu. Xiao Chiu belum menjawab, Bing Chiu segera bertanya, bagaimana pendapat paman keempat Lam Kiong Po seperti sedang memikirkan sesuatu. Dia tidak berbicara dari tadi. Setelah mendengar pertanyaan Bing Chiu, dia seperti tersadar dan baru menjawab, baiklah aku takut menganggu kalian kata Xiao Chiu. Lam Kiong Po mencegat, aku kira kau tidak perlu sungkan. Kita adalah orang dunia persilatan, tidak perlu sungkan. Bila kita mendapatkan informasi, kita akan memberi tahu kepadamu. Memang Lam Kiong Po berkata begitu, tapi dia tidak melakukannya. Setelah bertemu Xiao Chiu, dia segera menemui Lo Taikun. Chia Soh Chiu sedang berada di sana. Melihat Lam Kiong Po masuk, dia seperti tahu Lam Kiong Po ingin berbicara dengan Lo Taikun, maka dia mencari alasan untuk pergi. Lo Taikun melihat Lam Kiong Po, katanya kau menyetujui Xiao Chiu tinggal di penginapan ini hanya satu malam. Katanya gurunya terbunuh. Betul, aku berjanji akan membantu dia mencari pembunuhnya. Oh Lo Taikun tertawa, beberapa hari ini melakukan hal demi keluarga Lam Kiong, kau pasti lelah. Ibumu sudah tua, setelah rapat Pek Ho A Chiu selesai, aku harus pensiun dan urusan keluarga Lam Kiong akan kuserahkan kepadamu. Ananda tidak berpengalaman, mempunyai niat dalam banyak hal tapi tidak sanggup melakukan Lam Kiong Po mengeluh. Apa yang kau katakan beberapa tahun ini, Ananda tetap tidak berhasil mencari musuh keluarga Lam Kiong pasti akan ditemukan Ananda tidak berguna, harus membuat ibu terus membunuh orang yang tidak bersalah. Lam Kiong Po terlihat sedikit emosi. Maksud, Lo Taikun terpaku. Lam Kiong Po kata Lam Kiong Po. Kau kira Lam Kiong Po dibunuh oleh Ku Ananda hanya menebak Lo Taikun tertawa, mempunyai putera yang cerdik dan tajam otaknya, seharusnya aku senang Lam Kiong Po bengong melihat Lo Taikun. Betul, akulah yang membunuh Lam Kiong Po. Walaupun aku sedikit emosi, tapi orang ini sudah beberapa kali masuk ke keluarga Lam Kiong. Terlihat dia mempunyai maksud lain. Sebenarnya dia pantas mati tapi, kau terlalu baik dunia persilatan sangat kejam, kadang-kadang kita tidak berbuat kesalahan tapi orang lain akan mencari kesempatan Lam Kiong Po menundukan kepala, sudahlah. Ibu berjanji kepadamu tidak akan banyak membunuh lagi Ananda juga demi keluarga Lam Kiong, aku mengerti. Apakah kau yang menyuruh Xiao Chu tinggal di sini? Hati Lam Kiong Po bergetar. Dia berkata, Ibu, tangan Lo Taikun memukul, Chia Soh Chiu segera masuk. Turunkan perintahku, tidak ada yang boleh membuat Xiao Chu repot. Setelah Chia Soh Chiu pergi, Lo Taikun baru bertanya kepada Lam Kiong Po, apakah kau merasa puas? Terima kasih ibu hati Lam Kiong Po menjadi tenang. Xiao Chu tidak berada di kamar. Begitu masuk, dia sudah dipanggil Bing Chu diam-diam. Setelah berpisah di ibu kota, dia mengira akan lama baru bisa bertemu Bing Chu, tapi siapa tahu mereka begitu cepat sudah bertemu lagi. Kalau bukan karena kematian Lam Tau, tidak diragukan lagi dia akan sangat senang. Bing Chu sangat mengerti pikiran Xiao Chu, tapi dia tetap bertanya, bila bertemu dengan orang yang membunuh burumu, apa yang akan kau lakukan membunuh dia? Membalas dendam guru setelah itu, apa yang akan kau lakukan berkelana di dunia persilatan dan menjadikan dunia persilatan sebagai rumahku? Apakah tidak ada hal yang lain? Berlatih ilmu silat yang baik agar bisa berhasil di dunia persilatan. Tidak ada yang lain lagi. Xiao Chu tidak memperhatikan, dia menggelengkan kepala. Dia masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Bing Chu sudah membalikan tubuh. Dia adalah orang yang cerdik, dia segera mengerti dan berkata, bila ada waktu, aku pasti datang menengokmu Bing Chu membalikan tubuh lagi dan melihat Xiao Chu, sambil mengeluh, apakah kau tidak berpikir tidak baik kita terus bertemu seperti ini? Kalau begitu harus bagaimana lebih baik kau menjadi murid ibuku? Bukankah kau bisa terus tinggal di keluarga Lam Kiong? Ibu selalu menyayangi aku, dia pasti akan setuju tentang ini, sementara aku masih belum bisa, mengapa? Apakah kau tidak suka bersama denganku? Sejujurnya, aku masih punya satu masalah yang belum diselesaikan tentang apa aku belum bisa menjelaskan sekarang. Kalau kau mau bohong, kau harus bisa mencari alasan yang lebih baik. Bing Chu membalikan tubuh. Sebenarnya ini adalah ketika guru menggantungkan Bigi Ok Leng dari Pek Lian Kau ke leher burung merpati untuk diberikan kepadaku. Ini pasti ada sebabnya Xiao Chu mengeluarkan Bigi Ok Leng, coba kau lihat begitu melihat Bigi Ok Leng, Bing Chu segera merasa barang ini bukan barang sembarangan. Dia tidak tahu itu adalah Bigi Ok Leng dari Pek Lian Kau. Dia juga tidak melihat ada kegunaan apa, tapi dia percaya apa yang dikatakan Xiao Chu. Kalau kau benar-benar ada penting, selesaikanlah dulu Bing Chu adalah orang yang pengertian. Xiao Chu menarik nafas lega. Dia menaruh kembali Bigi Ok Leng di dada. Karena terus memperhatikan Bing Chu, dia tidak melihat Ki Yang Hang Sim bersembunyi di balik semak-semak untuk melihat dan mencuri dengar. Melihat lempengan Bigi Ok Leng, metu Ki Yang Hang Sim menjadi besar. Terlihat dia ingin keluar untuk merebutnya, tapi akhirnya tidak dia lakukan. Selain Ki Yang Hang Sim, masih ada Tiong Bok Lan yang tahu Xiao Chu dan Bing Chu bertemu. Setelah kembali ke kamar, Tiong Bok Lan duduk di ranjang menunggu Bing Chu datang. Bibi kelima, Bing Chu merasa aneh tutup pintu dahulu baru berbicara Bing Chu menutup pintu dan berjalan ke depan Tiong Bok Lan. Baru Tiong Bok Lan bertanya, tadi kau kemana hanya keluar untuk jalan-jalan Bing Chu menjawab dengan malu-malu. Bing Chu, apa aku juga tidak kau percayai aku mencari Xiao Chu? Akhirnya Bing Chu berkata jujur, kita hanya tidak perlu menjelaskan pada bibi kelima, aku juga pernah muda, mana mungkin tidak mengerti hatimu. Tapi harap kau jangan mengulangi lagi kesalahan yang sudah dibuat. Tiba-tiba Bing Chu berkata, Xiao Chu adalah orang baik tapi keluarga kalian tidak setara, boleh dikatakan terlalu jauh. Aku kira lo taikun akan menentang apakah bertemu dengan berbicara dengannya juga tidak boleh. Sebagai perempuan, akan selalu mendapat rugi kalau begitu apa yang harus aku lakukan. Kalau bisa kau menghindar, kalau terpaksa, harus melihat takdir Tian waktu kau mencari Xiao Chu tadi, apakah ada yang melihat seharusnya tidak ada? Kelak harus lebih berhati-hati lagi. Kalau aku tahu tidak menjadi masalah, tapi bila dia tahu, dia itu siapa? Tiong Bok Lan tidak memberi tahu siapa, hanya berkata, yang penting kau ingat, di keluarga-keluarga Lam Kiong ada begitu banyak orang, belum tentu semuanya orang baik. Bing Chu tidak menjawab. Mungkin karena dia mengira Tiong Bok Lan adalah orang yang keras kepala, mungkin juga karena dia sudah tahu. Malam ini adalah malam yang paling sulit dilewati oleh Bing Chu. Dengan susah melewati malam, hari baru terang. Pagi-pagi Xiao Chu sudah pamitan dengan Lam Kiong Po. Walaupun Bing Chu sempat mengantar Xiao Chu, tapi karena ada Lam Kiong Po maka dia tidak berkata apa-apa. Tapi dari pancaran matanya sudah terlihat dia berat hati ditinggal Xiao Chu. Lam Kiong Po tidak menahan dia. Terhadap Xiao Chu dia merasa bersalah. Walaupun dia sudah tahu siapa yang membunuh Lam Tau, tapi dia tidak bisa mengatakan. Apakah kelak Xiao Chu akan mengetahui pembunuh burunya adalah keluarga Lam Kiong? Apakah pada waktu itu akan ada perubahan? Itu bukan sesuatu yang bisa dia hadang. Xiao Chu tidak tahu setelah berpisah dengan Bing Chu semalam, dia banyak mengalami peristiwa aneh. Dia terus membalikan kepala melihat Bing Chu. Walaupun merasa bingung tapi hatinya tetap terasa manis. Karena tidak enak hati, maka Xiao Chu berjalan tidak cepat. Sampai siang hari dia sudah jauh dari penginapan In Lai. Dia mulai merasa aneh. Waktu mau beristirahat, dia mendengar suara aneh di pinggir jalan. Dia bisa tahu suara apa itu dan ketika melihat, ada seseorang yang sedang mengipas-ngipas di bawah pohon. Orang itu adalah utusan Lampion Biru, Lanting Ji. Itu benar-benar di luar dugaannya. Dia segera meloncat berdiri. Di belakang segera ada yang membaca, On Mi Tzu Hut dia melihat ke belakang. Utusan Lampion Kuning Busim sedang berdiri di belakangnya. Kemudian ada suara orang tertawa dari atas pohon. Waktu Xiao Chu melihat ke atas, utusan Lampion Merah duduk di atas pohon. Sorot Metis Yao Chu terus mencari. Lanting Ji melihat dia dan berkata, Tenanglah, yang datang hanya kami bertiga, apakah belum cukup? Apakah kalian ingin membalaskan dendam Liukun? Lanting Ji menggulengkan kepala, Liukun sudah mati. Orang mati tidak bisa hidup kembali, untuk apa kita melakukan hal yang tidak berguna? Kami masing-masing demi atasan baru membuat permusuhan. Sekarang keadaan sudah tenang, maka dendam sudah ikut menghilang. Bukankah tadi kalian ingin memberitahu kepadaku bahwa kalian hanya kebetulan lewat di jalan dan bukan sengaja menunggu aku di sini? Sebenarnya tidak begitu. Di sini tidak ada meja atau kursi. Sekarang kau ada di sini, maka kita bereskan di sini. Kita tidak ada dendam, hanya ingin meminjam sesuatu darimu, kata Busim. Barang apa si Yaucu tidak terpikir? Bigiok Leng. Barang ini tidak ada gunanya untukmu. Kita sudah saling mengenal, lebih baik kau berikan kepada kami Bigiok Leng. Tangan si Yaucu tidak sengaja memegang kantong kulit di pinggang, siapa yang memberitahu kalian Bigiok Leng ada di tanganku? Asal kau mengaku Bigiok Leng di tanganmu, siapa yang memberitahu itu? Sama saja utusan Lampion Merah tertawa. Kalian yang membunuh guruku pelian kau berani melakukan, pasti berani mengakui. Tapi sayang itu bukan kami, kata Busim. Kalian pasti tahu sedikit banyak, tapi sayang kami tidak tahu. Bigiok Leng di tanganmu tidak ada gunanya, mengapa tidak berikan kepada kami, kata Lantingji. Bila kalian mau bertarung, sekarang boleh dimulai suseng, apakah utusan Lampion Merah tertawa, arak yang terhormat biasanya tidak ada orang yang suka meminumnya. Lantingji menggulengkan kepala, ini persetujuan dari Hua Xiu. Tiba-tiba Busim mengangkat tongkat dan menyapunya ke pinggang si Yaucu. Suara baru terdengar, tongkat dan orang sudah sampai. Si Yaucu lebih cepat. Tongkat belum sampai, tubuhnya sudah seperti panah melesat keluar. Tongkat mengenai pohon tempat si Yaucu berdiri tadi, pohon pun patah. Pohon patah mencegah Lantingji yang ingin mengejar si Yaucu. Utusan Lampion Merah yang ingin meloncat dan mengejar juga terhadang oleh pohon patah. Si Yaucu dan Lutan adalah orang yang sifatnya bertolak belakang. Kalau Lutan jelas-jelas sudah tahu akan kalah, dia tetap bertarung sampai akhir. Sedangkan Si Yaucu kalau tahu akan kalah dia akan kabur, kecuali terpaksa. Tidak hanya Busim yang merasa di luar dugaan. Lantingji dan Utusan Lampion juga sama merasa di luar dugaan mereka. Waktu mereka melewati pohon patah, Si Yaucu sudah berada 13 tombak jauhnya. Kejar teriak Busim. Lantingji dan Utusan Lampion Merah segera mengejar. Kalau lawan hanya satu orang, Si Yaucu pasti tanpa pikir panjang bersembunyi di semak-semak hutan. Tapi lawan ada tiga orang dan masing-masing adalah pesilap tangguh. Bukan hal yang mudah untuk menipu metu mereka, maka Si Yaucu terpaksa berlari ke depan. Ilmu meringankan tubulan Tingji dan Utusan Lampion Merah sangat bagus. Busim yang membawa tongkat berat juga tidak tertinggal jauh. Tapi untuk mengejar Si Yaucu, mereka harus berusaha keras. Yang merugikan Si Yaucu adalah setelah berlari jauh, di depan malah terbentang tanah datar. Mereka sudah semakin mendekat. Dahi empat orang ini sudah berkeringat, kekuatan mereka terus berkurang dan tidak ada kesempatan untuk memulihkan tenaga. Setelah melewati hutan, ada dinding gunung yang menghadang. Si Yaucu menarik nefas, mungkin Tian ingin aku mati. Waktu dia membalikan tubuh siap bertarung, tiba-tiba dia melihat di sebelah kiri tidak jauh pada dinding gunung ada sebuah celah retakan yang panjang. Dia berpikir, Tian memang tidak menghentikan usahaku. Dia segera berlari ke celah itu. Lebar celah retak itu sekitar tiga depa, dengan kedalamannya sekitar tiga tombak. Di sana ada sebuah patung kera. Dua tangan patung kera memegang piring yang terbuat dari batu. Dia sedang menghidangkan buah persik yang juga terukir dari batu. Si Yaucu tidak melihat patung kera lebih lama lagi, dia meloncat melewati kepala kera dan terus berlari. Lan Tingji, utusan lampion merah, dan busim sudah sampai. Melihat patung kera, mereka berhenti. Apakah ini adalah sianto kok, lembah dewa persik? Lan Tingjin berpikir sambil melihat patung kera itu. Tidak peduli apa itu, yang penting bisa mendapatkan Bigi Yaukleng. Utusan lampion merah segera berlari ke sisi patung kera itu. Tapi kemudian muncul siulan aneh. Ribuan, batu segera dilempar. Untung utusan lampion merah bergerak cepat, dia menjemput beberapa batu dan segera berlari mundur. Batu-batu jatuh seperti hujan. Setelah itu es berhenti. Waktu mereka melihat ke atas, terlihat di i, kiri dan kanan dinding gunung kera yang besar dan je kecil, entah ada berapa ribu ekor kera. Tangan kera masing-masing memegang batu, metu kera terus milototi mereka. Lan Tingji tertawa kecut, Aku kira tempat ini hanya mitos, ternyata benar ada tempat seperti ini. Apakah kita takut kepada kera-kera ini? Utusan lampion merah bertanya. Kera-kera itu tidak perlu ditakuti. Cuan merekalah yang akan membuat kita repot, kata Busim. Mitos dunia persilatan berkata di siantokok tinggal seorang ciampue bernama Wan. Dia sulit dihadapi. Tidak ada yang tahu ilmu silatnya setinggi apa itu karena pengetahuanmu sempit dan dangkal kata Busim tertawa. Huwasyo tahu seberapa banyak tentang wanti yang lo yang lain tidak kita bicarakan. Katanya guru siau limpai simtan, begitu mengangkat bicara tentang orang ini juga menggelengkan kepala. Tapi seying, selihai apa orang ini, selain menggelengkan kepala dia tidak menjelaskan lebih jauh. Sepengetahuanku, simtan ciampue bukan orang yang takut kerepotan, dia adalah orang yang sangat sabar lanting jin melipat kipasnya. Maksudku lebih baik kita pulang dan meminta petunjuk dulu lebih baik, salah satu dari kita bertiga masuk untuk melihat agar tahu kelihayannya seperti apa. Tapi aku percaya dari kita bertiga, tidak ada yang mau melakukan ini tadinya aku mau. Tapi setelah mendengar cerita ini lebih baik aku melepaskan niat ini kata utusan lampion merah. Sayang kata Busim, entah si Yaucu yang kita kejar ada hubungan ada dengan wanti yang lo sedikit banyak pasti ada kaitan. Kalau tidak, untuk apa dia berlari kemari kata lanting ji? Yang lain tidak perlu kira urus. Asal tahu dia berada di sini, kita ada alasan melapor kepada Jiwi Kaucu. Itu sudah cukup kata Busim. Dia segera membalikan tubuh dan pergi. Lanting ji dan utusan lampion merah ikut berjalan. Kera-kera itu tidak melemparkan batu lagi. Patung kera seperti lambang batas kera-kera. Asal tidak melewati batas patung kera, mereka tidak akan bertindak. Jalan dari celah retakan ke dalam adalah suatu lembah. Di sini terdapat banyak pohon persik. Mungkin ada beberapa puluh ribu pohon. Pohon sangat tinggi dan penuh dengan buah persik. Di sana juga ada banyak kera. Ada kera yang memanjat di pohon rotan dan berayun-ayun. Si Yaucu belum pernah melihat tempat seperti ini maka dia merasa aneh. Sesuatu melayang datang menuju dirinya. Gerakannya seperti kera. Begitu melihat jelas, ternyata adalah seorang tua. Si Yaucu dicengkram oleh orang tua itu dan dibawa ke tempat pohon-pohon tumbuh lebat. Orang tua ini bertubuh pendek dan kecil tapi kedua tangannya sangat panjang. Panjang tangannya mencapai lutut. Dia bermulut lancip dan pipinya cekung ke dalam. Orang tua ini terlihat sangat aneh, membuat orang ingin tertawa. Tapi dia tidak terlihat jahat. Gerakannya sangat cepat. Walaupun Si Yaucu melihat orang tua ini tidak mempunyai niat jahat, tapi dia juga tidak mau ditangkap seperti anak ayam. Dia mau melawan tapi sudah terlanjur dicengkram. Orang tua hanya menangkapnya dengan lima jari, tapi dua jarinya begitu tepat menekan di jalan darah Si Yaucu, membuatnya merasa pegal dan linu juga merasa nyaman, sedikit pun tidak merasa sakit. Maka dia meregangkan tubuh. Setelah melewati hutan persik, di depan tampak dataran tinggi. Terlihat sebuah rumah berbentuk aneh yang terbuat dari batang pohon. Pak tua melempar Si Yaucu di depan rumah itu. Si Yaucu merangkak bangun, terima kasih Ciampo'e sudah menyelamatkan Si Yaucu. Orang dunia persilatan memanggilku Wan Tiangli Si Yaucu tidak tahu. Dia tertawa lepas, teman dunia persilatan memanggilku Si Yaucu. Si Yaucu, dasar ilmu silatmu bagus, kau termasuk dalam perkumpulan mana tidak ada perkumpulan. Aku hanya menjual teknik sulap di jalan betulkah kalau Anda tidak percaya, aku bisa memperagakan untukmu tidak perlu lalu dia tertawa, siapapun kau, Tian telah mengantarkanmu kemari, berarti kau milikku aku tidak mengerti kalau begitu dengar baik-baik. Ilmu yang kulatih adalah Tai Seng Sinkeng, ilmu saktisan Ngokong. Seharusnya langkah-langkah perubahan terdiri dari 64 jurus. Setelah diteliti dan diubah, sekarang perubahan mencapai 284 macam. Asal kau sanggup, kau bisa menahan seranganku lama. Aku semakin tidak mengerti Si Yaucu menggelengkan kepala. Apa maksud Anda memberitahu tentang ini kepadaku? Maksudku adalah aku berharap kau bisa bertahan lebih lama. Kalau sekali bertarung kau sudah jatuh, itu membosankan maksudmu kau ingin bertarung denganku dunia begitu besar, tidak ada tempat yang lebih indah daripada tempat ini. Aku sudah tua, aku malas keluar mencari orang yang mau bertarung denganku. Sedangkan kau, kau sendiri yang datang kemari maka wanti yang lo tertawa sendiri. Dia terlihat sangat senang. Si Yaucu melihat wanti yang lo dan menggelengkan kepala, kau sudah tua dan pernah menyelamatkanku, aku tidak tega melukaimu. Apalagi aku masih punya hal penting yang harus kulakukan. Si Yaucu pamit pergi. Dia benar mau pergi dan baru melangkah, dua tangan wanti yang lo bergerak. Rotan yang selalu berada di tangannya segera terbang ke arah Si Yaucu. Rotan yang panjangnya puluhan depa terlihat akan melilit dua kaki Si Yaucu. Tapi waktu Si Yaucu meloncat ke atas, Rotan dari bawah meloncat ke atas, melilit leher Si Yaucu. Si Yaucu ingin membuka lilitan kaki, tapi dia sudah ditarik ke depan wanti yang lo. Memang leher tidak patah tapi tidak nyaman rasanya. Kau sudah tahu kaki dan tanganku gatal ingin bertarung tapi kau tidak menolongku, malah ingin kabur wanti yang lo marah. Kalau kau tidak mau bertarung denganku, aku akan mencabut nyawamu. Kemudian dengan cepat dia melilit Si Yaucu dengan Rotan itu. Lepaskan aku dulu Si Yaucu tertawa. Berarti kau ingin bertarung denganku bagaimana jika aku bisa mengalahkanmu apa yang kau suka akan ku berikan wanti yang lo tertawa. Bagaimana kalau aku kalah yang pasti harus tinggal di sini, setiap hari bertarung denganku sampai kau bisa mengalahkan aku sambil berkata, dia melepaskan Si Yaucu. Si Yaucu tertawa kecut, berarti aku tidak bisa membiarkanmu bocah, sombong sekali kau Si Yaucu mengambil nafas. Dengan beberapa gerakan dia membuat otot-ototnya rileks. Dia segera menyerang. Dia tahu wanti yang lo bukan orang yang mudah dikalahkan, maka sekali menyerang dia langsung menggunakan jurus andalan dari perguruannya. Dia berharap dengan beberapa kali serangan dan tiba-tiba bisa membuat wanti yang lo roboh dan dia bisa meninggalkan tempat ini. Dia juga tahu seperti gurunya Lem Tau, kau Si Yau Tian, orang aneh di dunia persilatan ini memang memiliki sifat yang aneh, tapi mereka sangat menepati janji. Maka dengan care apapun tidak akan merobohkan orang tua ini. Yang dia pikirkan adalah perhitungan dia sendiri, tapi begitu dia menyerang, wanti yang lo seperti bisa berubah. Dari depan, belakang, kiri, dan kanan berputar-putar, kemudian menyerang kaki, tangan, kepala, dari semua arah menyerangnya. Si Yau Chu tahu itu adalah ilusi. Dia tahu ilusi ini terjadi karena perubahan yang cepat di tubuh wanti yang lo, ditambah dengan sudut-sudut tertentu maka mengganggu pandangannya. Kata-kata wanti yang lo tidak dilupakan, tapi sekarang dia sudah tidak tahu yang mana yang benar dan yang tidak. Im atau yang, sampai-sampai keberadaan wanti yang lo juga tidak bisa dia pastikan. Kalau begini, mana bisa bertarung? Dia tertawa kecut, akhirnya dia bisa melihat sedikit. Karena pendengarannya sangat tajam, dia menyerang dengan kepalan. Tapi perubahan wanti yang lo benar-benar cepat, gerakan dia sama sekali tidak terkejar. Baru sebentar, Si Yau Chu sudah ditendang dan dipukul beberapa kali. Tendangan dan pukulannya tidak ringan, membuat tubuhnya bergoyang ke sana-sini. Dengan susah payah bisa berdiri tegak tapi serangan yang lain sudah datang lagi. Hal ini membuat dia terguling ke bawah. Dia terbaring di bawah. Wanti yang lo segera berhenti menyerang. Dia berjongkok di depan Si Yau Chu dan melayangkan tangan, terus, teruskan, Si Yau Chu menggelengkan kepala dan sudah bernafas terengah-engah. Aku mengaku bukan lawanmu tapi tetap harus terus bertarung. Aku tidak ada dendam denganmu. Bagaimana kalau aku terluka? Apakah kau tega melihatnya? Tenanglah. Kalau kau terluka, aku akan mengobatimu. Bangun. Bangun wanti yang lo tidak peduli. Dia memaksa Si Yau Chu bangun. Si Yau Chu mengambil kesempatan menyerang dengan kepalan tapi kepalan belum sampai, tangan wanti yang lo sudah terlepas. Si Yau Chu mengejarnya. Tidak lama tubuh wanti yang lo berubah seperti tadi lagi, kemudian dengan tendangan dan kepalan memukul Si Yau Chu sampai terguling lagi. Si Yau Chu mulai marah. Dia meloncat bangun. Semua ilmu yang diajarkan Lentau dikeluarkan. Ini baru benar wanti yang lo sangat senang. Setelah bertarung ratusan jurus, Si Yau Chu tetap dipukul sampai roboh. Kali ini tangan dan kaki Si Yau Chu terbuka lebar. Dia memejamkan matu dan tidak merangkak bangun lagi, wanti yang lo berhenti. Dia merabah wajah Si Yau Chu yang terlihat tidak berekspresi lagi. Dia menggelengkan kepala, begitu cepat sudah selesai dia segera berjalan mendekati gentong di sisi rumah. Terlihat dia belum mau berhenti dan ingin menyiram Si Yau Chu dengan air supaya dia sadar. Ketika dia membalikan tubuh, Si Yau Chu segera membuka sebelah matu dan meloncat bangun. Dia berlari ke arah hutan buah persik. Wanti yang lo segera mengetahuinya. Tangannya bergetar, rotan yang di bawah segera terbang keluar dan mengikat Si Yau Chu dengan kencang. Walaupun di tangan wanti yang lo tidak ada rotan, tapi tubuhnya berguling dan kemudian mengulurkan tangan, dia segera mencengkram rotan dan menarik. Si Yau Chu langsung ditarik kembali dan terguling di bawah. Belum sempat menarik nafas, kepalan wanti yang lo sudah memukulnya. Dia terpaksa menahan dan menyerang lagi. Si Yau Chu sudah lelah, semua ilmu silat sudah dikeluarkan. Wanti yang lo merasa bosan, tapi dia tetap memukul Si Yau Chu sampai roboh. Si Yau Chu berusaha bangun tapi roboh lagi. Wanti yang lo melihat dia memang tidak bisa bertarung lagi, maka menariknya bangun dan berkata, baiklah, hari ini sampai di sini saja Si Yau Chu sudah tidak ada reaksi lagi karena dia sudah pingsan. Wanti yang lo menggendong dia dan berjalan ke rumah pohon sambil mengomel, Si Yau Chu memang kalah dengan yang itu tapi lumayan juga. Kelak kalian berdua harus bergiliran melayaniku, itu baru namanya kesenangan, baru menyelesaikan kata-katanya, dia melempar Si Yau Chu masuk ke rumah pohon melalui jendela. Di dalam rumah pohon tergantung sebuah ranjang besar yang dianyam dengan rotan. Seorang laki-laki berambut panjang dan acak-acakan sedang berbaring di sana. Si Yau Chu terlempar di sisinya tapi dia sama sekali tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Si Yau Chu cepat berusaha untuk sadar. Walaupun setengah sadar dia masih tahu apa yang terjadi. Melihat orang di sisi, dia segera mendorongnya. Orang itu tetap tidak ada reaksi, walaupun digoyangi dengan kuat juga sama saja. Tidak diragukan lagi, dia pasti disiksa oleh orang aneh itu sampai seperti ini. Kelihatannya aku juga akan seperti ini karena terlalu lelah, Si Yau Chu pingsan lagi. Waktu dia sadar kembali, malam sudah larut. Di sisinya ada sebuah piring kayu dan beberapa buah persik yang besar, juga ada setengah ekor ayam bakar yang masih panas. Dia tidak sungkan, langsung makan sampai kenyang. Si Yau Chu melihat orang itu el tetap terbaring di sana. Dia mencoba memeriksa pernafasan dari hidung, nafasnya sangat lemah. Si Yau Chu sulit menjaga diri, bila terpikir gurunya Lem Tau terbunuh, dia benar-benar ingin kabur. Melihat di rumah pohon tidak ada orang lain, dia merangkak dari ranjang rotan ke depan jendela. Di luar jendela sangat sepi, hanya ada seekor kera kecil sedang berjongkok di sana. Setelah mendengar sebentar, dia meloncat keluar dari jendela. Kera kecil itu segera melotot. Si Yau Chu memberi isyarat agar jangan ribut dan diam-diam berjalan terus. Kera kecil itu seperti merasa aneh melihatnya, kemudian berteriak. Begitu kera kecil berteriak, kera-kera di sekeliling segera berteriak. Si Yau Chu baru melihat di sekelilingnya banyak kera yang sedang tidur. Wanti yang lo keluar dari rumah pohon, dia sedang menggendong seekor kera kecil. Si Yau Chu ingin bersembunyi tapi tidak sempat lagi. Baiklah. Apakah kau sudah beristirahat dan ingin bertarung denganku di bawah sinar bulan? Begitu melihat adalah Si Yau Chu, Wanti yang lo segera berkata dengan senang, kau sudah salah paham, aku keluar karena ingin melihat bulan Si Yau Chu segera bersalto kembali ke rumah pohon dan berbaring lagi di ranjang rotan itu. Suara tawa Wanti yang lo terdengar, kau tidak perlu berpura-pura, kau tidak akan bisa kabur, lebih baik kau tidur dengan baik dan besok baru bertarung lagi dengan ku Si Yau Chu tidak menjawab. Wanti yang lo juga tidak bicara lagi. Kera-kera yang berteriak juga berhenti. Tapi ada suara keluar dari orang yang berbaring itu. Awalnya dia menarik nafas pelan-pelan kemudian nafasnya semakin kencang. Nafasnya bukan seperti manusia sedang terengah-engah, tapi seperti seekor binatang. Ada apa dengan mutanya Si Yau Chu terkejut? Orang ini hanya bisa bernafas terengah-engah. Dia seperti sangat kesakitan. Si Yau Chu tidak bisa apa-apa, dia segera teringat Wanti yang lo. Pintu kamar tiba-tiba terbuka, yang masuk adalah Wanti yang lo. Orang ini, Si Yau Chu baru ingin memberitahu, Wanti yang lo sudah meloncat ke atas ranjang dan turun di sisi orang itu. Dia segera menotok puluhan nadi di punggung orang itu kemudian membalikan tubuh orang itu. Menotok puluhan nadi di tubuh bagian depan dan menghembuskan nafas, tidak akan terjadi apa-apa. Dia segera keluar kamar dan menutup kembali pintu. Orang itu merangkak bangun. Si Yau Chu memapah dia, bagaimana keadaanmu sekarang tidak apa-apa lagi? Orang itu mengangkat kepala. Sinar bulan menyinari wajahnya. Dia bukan orang lain, dia adalah Wan Fe Yang. Hanya saja Si Yau Chu tidak mengenal Wan Fe Yang. Dia hanya merasa orang ini tidak mirip orang jahat. Wan Fe Yang juga tidak banyak terbicara. Dia duduk bersilah untuk mengatur nafas. Si Yau Chu bisa melihat dan tidak mengganggunya. Mungkin dia teringat besok masih harus bertarung lagi dengan Wan Ti Yang Loh. Dia berbaring lagi dan siap tidur dengan nyenyak. Akhirnya hari terang juga. Waktu Si Yau Chu bangun, Wan Fe Yang sudah selesai mengatur nafas dan membuka mata. Apakah kau sudah tidak apa-apa? Tanya Si Yau Chu. Terima kasih atas perhatianmu Wan Fe Yang tersenyum. Apakah kau juga tertangkap oleh Wan Ti Yang Loh? Orang aneh itu benar-benar aneh. Umurnya sudah tua tapi masih suka bercanda. Siapa namamu? Tanya Wan Fe Yang. Aku adalah bayi yang dibuang, tanpa marga dan nama. Guru memanggilku Si Yau Chu. Orang lain juga memanggilku begitu. Teringat akan guru, Si Yau Chu merasa sedih lagi. Oh Wan Fe Yang sedikit terharu melihat Si Yau Chu, nama Wan Fe Yang. Wan Fe Yang Si Yau Chu terpaku kemudian tertawa, sayang hanya nama dan marga yang sama. Jika kau adalah Wan Fe Yang dari Butong Pai yang aku kenal, kau tidak akan takut dengan orang aneh itu di mana kita pemah mengenal Si Yau Chu terpaku, apakah kau adalah Wan Fe Yang dari Butong Pai? Kau sudah menguasai Tian Kang Kang. Di Taesan kau mengalahkan Toko Buti. Di Xiong San mengalahkan Put Lo Sin Sian. Apakah kau adalah Wan Fe Yang itu semua sudah menjadi masa lalu, Wan Fe Yang menarik nafas. Benar-benar ada Matthew yang tidak mengenal Ksatria ini. Si Yau Chu tertawa, sebenarnya aku tidak mengenalmu, tapi dua temanku mengenalimu. Dari mulut mereka, aku tahu kau adalah seorang Ksatria. Maka bisa mengenalmu. Aku sangat beruntung. Dua temanmu itu adalah yang satu adalah lutan. Lutan kata Wan Fe Yang. Dia segera teringat, orang ini sangat berbakat, tapi sayang tidak berada di Butong San untuk belajar ilmu silat. Yang satu lagi seharusnya kau lebih mengenalnya. Dia adalah Fuhyong Kun. Tubuh Wan Fe Yang bergetar, bagaimana keadaan mereka sekarang? Karena membunuh Liu Kun, Lutan diberi jasa maka bisa membersihkan nama ayahnya yang disebut pemberontak, tapi dia tidak tertarik untuk menjadi seorang pejabat. Dia memilih kembali ke Butong San dan katanya ingin menjadi seorang pendeta, dia juga ingin berlatih ilmu silat untuk mengabdi pada Butong, Benar-benar bagus. Bagaimana dengan Fuhyong Kun? Baik apakah dia sudah mempunyai kekasih? Tanya Wan Fe Yang. Xiao Chu tidak terpikir apa maksud Wan Fe Yang bertanya akan hal ini dan dia sama sekali tidak merasa aneh. Dia menjawab, tidak begitu jelas tapi An Lek H.O.U. Sepertinya suka kepadanya An Lek H.O.U. Su Yan Hang apakah kalian saling mengenal Wan Fe Yang mengangguk? Apakah dia baik kepada An Lek H.O.U. Lumayan Wan Fe Yang tertawa kecut tapi merasa terhibur dan berkata sendiri, kalau Fuhyong Kun bisa melupakan masa lalu, dia baru bisa gembira tapi Xiao Chu tidak mendengar. Betul, Wan To Ako kau mempunyai ilmu silat yang hebat dan membuat dunia persilatan bergetar. Semua orang berharap kau bisa menjaga keadilan, mengapa kau kemari Wan Fe Yang melihat Xiao Chu, sebenarnya bukan rahasia apa-apa. Waktu bertarung di Taisan, walaupun aku mengalahkan Toko Buti, tapi aku terluka oleh ilmu Tian Mo K.T. Tai Hoat. Waktu itu An Lek H.O.U. memberikan Cian I.I. An Chiapsu kemudian guru Bugo dari Xiao Jelim dengan ilmu tusuk jarum menyambung nadiku, yang putus. Maka aku bisa pulih sekitar 70% minus 80%. Waktu bertarung lagi dengan getaran kecapi yang bernama Jik Set dari Pek Lian Kau, Put Lo Sin Sian, aku, terpaksa melawannya dengan sekuat tenaga. Nadiku tergetar dan putus. Jika bukan guru Bu Ye yang memberitahukan Kero menggunakan Ih Kin Keng dan melakukan pengobatan sendiri, mungkin aku sudah mati walaupun baru bertemu tapi entah mengapa terhadap Xiao Chu, Wan Fe Yang merasa suka, pembicaraan mereka pun menjadi banyak. Maka kau bersembunyi di sini apakah Ih Kin Keng ada gunanya? Guru Bu Ye juga tidak yakin. Jika benar akan mati, aku diam tanda seru diam tinggal sendiri, itu sudah cukup. Untuk apa mengejutkan teman dan membuat mereka sedih? Katawan Fe Yang sambil tertawa, tadinya aku ingin mencari suatu tempat di mana tidak ada orang datang menganggu. Tapi sebelum mendapatkan tempat itu, Wan Ti Yang Lo sudah datang mencari untuk apa orang aneh itu mencarimu orang ini berlatih ilmu silat sampai menjadi gila, setiap hari selalu mencari pesilat tangguh untuk bertarung. Orang-orang dunia persilatan takut dan menghindari dia agar tidak menjadi repot. Dia tahu aku adalah pesilat tangguh, mana mungkin dia melepaskan melepaskan kesempatan ini kau kalah bertarung dengan nyaluka dalamku belum sembuh. Belum sampai tiga jurus aku sudah muntah darah dan roboh. Tapi dia tidak melepaskanku dan mengantarku kemari. Setiap malam dengan ilmu Tai Seng Sinkang membantuku melancarkan jalan darah. Ditambah aku menggunakan I Kinkeng untuk mengobati diri sendiri maka bisa bertahan hidup sampai sekarang. Tujuan dia hanya ingin bertarung denganmu sekarang. Satu hari satu kali dia tetap menang. Ilmu silat orang ini tidak berada di bawah toko buti dan putlo Sinsian. Aku lihat jika belum membuat kita sampai benar-benar lelah, dia tidak akan berhenti. Luka dalammu belum sembuh, setiap hari pasti sangat sakit bagimu, tapi banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan. Tapi dengan begitu kau tidak ada waktu untuk beristirahat, kapan luka dalammu akan sembuh terdengar ada suara, pintu sudah terbuka. Wan Tiang Lo datang sambil tertawa, sekarang aku akan mencari orang untuk bertarung, di antara kalian berdua siapa yang maju duluan? Aku Siao Chu langsung menjawab. Wan Fei yang ingin menarik dia tapi Siao Chu sudah meloncat keluar. Setelah di depan pintu, tiga kepalan sudah menyerang. Wan Tiang Lo terus mundur, sampai di lapangan luar rumah dia baru membalas. Setelah itu serangan Siao Chu semakin kencar. Semangat Wan Tiang Lo terlihat semakin bertambah. Wan Tiang Lo berteriak, baik dia meloncat juga berguling-guling seperti seekor kera. Dia santai juga senang, tapi bersifat tidak sabar. Ilmu Tai Seng Sinkang sudah dikeluarkan dan posisinya terus berganti-ganti, membuat metu Siao Chu kacau. Kemudian Siao Chu terkena pukulan dan terjatuh. Dia meloncat bangun. Kaki dan tangan bergerak menyerang lagi. Di dalam tawanya, Wan Tiang Lo berputar lagi. Siao Chu tertawa kecut, waktu dia siap dipukuli, tiba-tiba suara Wan Fei yang terdengar. Chong Kang, C.O.U. Hangbun, Tan Hang Chow Yang, Beng Hou Sin Yo, semua adalah nama-nama jurus. Reaksi Siao Chu sangat lincah. Dia segera bergerak. Ilusi yang di depan metu menghilang. Waktu memperagakan Beng Hou Sin Yo, sepasang kepalan menyerang ke dada Wan Tiang Lo. Wan Tiang Lo bertahan ke kiri dan kanan, kemudian berbalik ke bela Kang Siao Chu. Siao Chu menemdang tapi tidak mengenai sasaran dan melihat ilusi terjadi lagi. Wan Fei yang membentak lagi, Lan Lo takun, keledai malas berguling, Yew Tai Wee Ye Au, tali ikat pinggang, Au Leong Pak Bwe, naga hitam menggoyangkan ekor, dua jurus di depan menutupi serangan Wan Tiang Lo. Jurus terakhir menyapu dengan kaki, memaksa Wan Tiang Lo berbalik kembali. Baik, ada pesilat tangguh yang memberitahu memang berbeda Wan Tiang Lo tertawa. Tubuhnya terus berubah semakin cepat. Metu Wan Fei yang melihat dengan cepat, mulut juga berbicara cepat, tapi Siao Chu tidak bisa mengikuti dengan cepat. Setelah beberapa jurus, lagi-lagi dia roboh dipukul. Wan Tiang Lo menendang Siao Chu dengan kepalan. Untung Wan Fei yang cepat datang, dia menyambut dua pukulan Wan Tiang Lo. Wan Tiang Lo tertawa lepas. Tubuh dia berubah dengan cepat. Wan Fei yang tidak kalah cepat dari dia. Siao Chu melihat dengan metu, terbelalak dan terus melihat, sampai dia sudah tidak bisa melihat lagi perubahan tubuh Wan Tiang Lo dan Wan Fei yang terlalu cepat. Siao Chu kembali bisa melihat perubahan mereka bukan karena matanya yang bisa mengejar, melainkan perubahan tubuh mereka menjadi semakin pelan. Keringat besar menetes dari dahi Wan Fei yang. Dia mulai terengah-engah, gerakannya mulai pelan, Wan Tiang Lo ikut pelan, tawanya dari tawa besar menjadi biasa, akhirnya menghilang. Dia menarik nafas dan pergi. Wan Fei yang roboh. Siao Chu berteriak, Wan Toa Ko dan segera memapah Wan Fei yang. Tidak apa-apa Wan Fei yang tertawa kecut. Wan Tiang Lo menggelengkan kepala, puas ya puas tapi sayang belum puas benar. Hari ini sampai di sini, besok aku akan datang lagi. Harap kalian paling sedikit seperti hari ini, jangan membuat aku kecewa Siao Chu marah, pada suatu hari aku akan membeset kulit dan tulamu, dan aku ingin kau berlutut dan meminta ampun Wan Tiang Lo malah tertawa, kalau benar hari itu datang, aku benar-benar senang dan kehidupanku akan lebih sempurna. Setelah tertawa, dia bersalto beberapa kali dan menghilang. Wan Fei yang hanya bisa tertawa kecut. Wan Fei yang sudah duduk bersilah untuk mengatur nafas. Keringat di tubuh segera berubah menjadi uap melayang. Tidak lama kemudian Wan Fei yang sudah selesai mengatur nafas. Dia segar kembali dan berdiri dengan tenang. Bagaimana keadaanmu sekarang? Keadaan sama dengan sebelum bertarung dengan Wan Tiang Lo, Wan Fei yang tertawa, Ihkin keng yang bisa mengobati diri sendiri harus diakui sangat aneh. Untung kau menguasai care pengobatan sendiri, kalau tidak kau akan dipukul sampai cacat oleh orang aneh itu. Wan Fei yang menggelengkan kepala, walaupun dia suka ilmu silat seperti orang gilat, tapi dia bukan orang jahat, maka kau boleh tenang atau dia takut kau menjadi cacat dan tidak ada orang yang bisa menemani dia berlatih. Terlihat si Yau Chu memang tidak menyukai Wan Tiang Lo. Mungkin Wan Fei yang mengerti hati si Yau Chu dan tidak membela. Sekarang cukup repot, entah kapan baru bisa meninggalkan tempat ini. Dendam guru dan bingcu si Yau Chu marah. Dia memukul ke bawah. Marah bukan care memecahkan masalah mata si Yau Chu berputar. Dia segera berkata, Wan To Ako, Tian Keng Sin Keng milikmu, Toko Buti, dan Put Lo Sin Sian juga tidak sanggup melawanmu. Apakah Wan Tiang Lo lebih lihai daripada mereka Tian Keng berada di atas Tai Seng Sin Keng? Hanya saja luka dalam ku tidak pernah sembuh, tenagaku putus sambung maka tidak bisa mengeluarkan semua kekuatannya. Berarti I Keng Keng juga tidak ada gunanya. H Keng Keng berjumlah 38 jurus. Sampai sekarang aku hanya bisa mengerti 36 jurus, masih ada dua jurus lagi yang belum aku kuasai. Mungkin sesudah dikuasai, akan ada perubahan kau pasti bisa. Si Yau Chu berkata penuh kepercayaan kepada Wan Fei Yang. Wan Fei Yang melihat Si Yau Chu, tadi aku melihat kau bertarung dengan Wan Tiang Lo, tidak diragukan lagi kau adalah orang berbakat di dunia persilatan. Asal kau rajin, pasti ada hasil yang bagus Si Yau Chu dengan malu mencakar rambutnya yang acak-acakan. Dia tidak biasa dipuji. Kata Wan Fei Yang, mulai sekarang setiap hari aku akan berunding tentang ilmu silat denganmu. Kita bisa bertukar pola pikir kita sebenarnya maksud Wan Fei Yang adalah ingin mengajar. Si Yau Chu benar-benar senang, aku tidak mempunyai apa-apa, setiap perkumpulan pasti ada keistimewaannya, terima kasih Wan Toa Ko Si Yau Chu ingin berlutut. Wan Fei Yang segera memapah, kau juga memperhatikan ilmu Taisheng dari Wan Tiang Lo, perubahan tubuhnya begitu lincah. Aku kira tidak ada orang bisa menandinginya. Si Yau Chu mengangguk, kalau begitu aku harus berterima kasih pada orang aneh itu seharusnya dia menghabiskan waktu untuk muridnya, tapi tidak ada orang yang mau menjadi muridnya. Aku benar-benar tidak pernah bertemu dengan orang seperti dia belum menyelesaikan kata-katanya. Wan Tiang Lo sudah muncul dari hutan buah persik. Dua tangan membawa sepiring buah persik, mengantarkannya ke depan Wan Fei Yang dan Si Yau Chu, kemudian segera bersalto keluar dan menghilang. Wan Fei Yang dan Si Yau Chu hanya bisa tertawa kecut.